Intro 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 Bencana tsunami selat sulit Yang melanda Kabupaten Lampung Selatan Menjadi perhatian khusus bagi pemberi pelayanan kesehatan pasca tsunami Untuk itu, pemerintah membentuk 18 pos pelayanan kesehatan Atau pos shankes di Kabupaten Lampung Selatan Dengan tujuan memudahkan dalam mengevakuasi korban Dan koordinasi terkait data korban di lapangan Terdapat pos kesehatan utama di depan rumah dinas bupati Kabupaten Lampung Selatan Sebagai pusat dalam menerima dan mengolah laporan Dari penanggung jawab lapangan Yang telah tersebar di desa Kabupaten Kecamatan Di Kabupaten Lampung Selatan 18 pos shankes ini tersebar dengan tim relawan medis tsunami Di Kabupaten Lampung Selatan Dermagabom, Maja, Puskesmas Bakahoni, Toto Harjo, Cugung, Kuncir, Harjo Pancoran, SMP2 Raja Basa, Puskesmas Raja Basa, Sukaraja, Wai Uli, Sukaraja, Kecamatan Raja Basa, Rumah Sakit Kabupaten Bob Bazar, Puskesmas Hidomulyo, Sebalang, Tenis Indor Kalianda, dan Pustu Canti Pos pelayanan kesehatan di lapangan Tenis Indor Kalianda Lampung Selatan Saat ini telah menampung sekitar 1.049 pengungsi yang berasal dari Pulau Sibesi Sementara 30 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, apoteker, ahli gizi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lingkungan telah disiapkan Meski hari libur, para tenaga kesehatan tetap bertugas membantu korban gempa Tujuannya tidak lain agar para pengungsi dan korban lainnya mendapatkan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin Untuk obat-obatan, tenaga kesehatan dan logistik lainnya sudah cukup disini Sampai saat ini belum ada yang mengalami penyakit kronis Jika terjadi, maka tim akan mengirim pasien ke RSUD terdekat RSUD Dr. Bob Bazar SKM menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang banyak menerima korban Baik korban diantar oleh keluarga maupun masyarakat yang selamat Dalam penanganan korban bencana, pasien tidak dibebani biaya apapun Dan mereka mendapat penanganan yang cepat bahkan untuk pasien yang sudah dinyatakan sembuh Rumah sakit menyiapkan ambulans Ya untuk pelayanan di sini rumah sakit ini ya kita syukur alhamdulillah Yang keadaan cepat menanggapi semua permasalahan Jadi apapun itu sudah terbiasa Tidak ada yang kekurangan bagi kami Bahkan dari penjemputan pengantaran alhamdulillah dilaksanakan Data pasien terdampak tsunami sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 pukul 10 Yang telah ditangani di RSUD ini sebanyak 408 orang Dengan perincian 368 orang telah ditangani dan pulang ke rumah Serta 34 orang masih dalam perawatan Berita yang disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton